Ikan paus terdampar di perairan Kokungan, Desa Posos, Lalongo, Kecamatan Bangge Tengah, Kabupaten Bangge Laut, Sulawesi Tengah, Selasa, tanggal 10 November 2021, pagi. Informasi dihimpuntribunpalu.com, ikan paus yang sudah mati ini panjangnya sekitar 12 meter dan berdiameter 1 meter. Iya pagi tadi ada ikan paus terdampar di Kokungan, tapi dalam keadaan mati, kata warga Bangge Laut, Fatlan. Informasi yang dihimpuntribunpalu.com setelah hasil penelitian sementara dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kabupaten Bangge Laut, ikan ini jenis paus bridei atau bernama Latin Balenoctera bright. Ikan tersebut berukuran panjang 12 meter, lebar lingkaran perut sekitar 5 meter, dan bobotnya diperkirakan mencapai 6-7 ton. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!